Hai assalamualaikum warahmatullah jumpa kembali dengan Kang misno channel teman-teman ini pasar tradisional yang di Turki teman-teman kebanyakan yang dijual hanya souvenir aja teman-teman jadi tidak ada bumbu-bungu mentah seperti yang ada di Jawa di pasar tradisional di Indonesia teman-teman ikuti kami terus teman-teman dan akan kita bandingkan dengan pasar tradisional yang berada di Indonesia teman-teman terutama di Jawa teman-teman lengkap bumbu mentah dan harganya pun murah teman-teman mari teman-teman ikuti kami terus jangan skip ya teman-teman biar tahu keadaan perbedaan pasar tradisional di Turki dan di Indonesia Jawa pada umumnya teman-teman selamat menyaksikan teman-teman ini hasil jalan-jalan waktu umroh teman-teman teman-teman mampir ke pasar tradisional Turki sangat berbeda ya teman-teman ini teman-teman 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 masyarakat tradisional di Jawa Tengah begini rata-rata hidup ikutnya orang berbelanja mampu orang yang berjual di sini lengkap tempat saja ada dan harganya murah sekali soalnya datang langsung dari para petani atau para pengetuluan sudah tidak seperti di supermarket ini sudah mahal teman-teman sudah terlalu lupa ini masih langsung dari petanya teman-teman ya teman-teman buku buku teman-teman buku 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton